Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas guys unboxing dulu barang baru lagi nih mas guys ini celengan saya dalam mengembangkan PLTS jadi saya menabung perangkat elektronik dulu karena saya belum bisa membeli baterai nanti habis lebaran apa gimana ya nunggu lebaran dulu mas guys ya karena dananya itu mau dipakai buat lebaran dulu nah ini adalah BMS jelas banget ini mas guys 8s untuk baterai left PO4 ya mas guys dengan sistem 24 volt kemampuan arusnya itu 100 ampere ini bisa dibaca discas karen 100 ampere jadi kalau dipakai buat beban nyalain perangkat-perangkat elektronik itu maksimal 100 ampere mas guys untuk charger karennya 50 ampere berarti charger karen itu adalah pengisian yang nanti diizinkan maksimalnya itu arus dari casnya sekitar 50 ampere maksimalnya mas guys nah ini saya ada contoh untuk SCC epever extra dengan kemampuan maksimal 40 ampere jadi apabila SCC saya ini bekerja pada puncak maksimal bisa mengeluarkan arus cas 40 ampere ke baterai yang saya masukkan ke BMS ini maka dia ini sudah mampu menghandle satu SCC ini apabila bekerja secara penuh karena dia outputnya maksimal 40 ampere dan ini bisa menerima sampai 50 ampere jadi satu BMS aja udah cukup untuk menghandle SCC epever extra yang 40 ampere apalagi cuma 30 ampere otomatis juga handal mas guys sudah tahu sendirilah BMS Dali itu kualitasnya sudah eh jadi gosip berat mas guys yang sangat-sangat bagus yang mempunyai kompetitor yaitu mereknya si jikong ya mas guys kalau dibandingkan dengan BMS kayak gini ya levelnya kejauhan ya mas guys jadi sangat-sangat jauh sekali yang punya uang banyak bisa langsung beli kayak gini yang enggak punya uang kayak saya saya nabung dulu mas guys ya bisa dibilang itu enggak langsung beli uangnya pengen langsung beli itu enggak ya mas guys ditunda-tunda dulu mas guys masuk keranjang lama banget jadi enggak usah pesimis yang belum punya uang mas guys ya tapi pengen produk yang bagus gitu jadi bisa dipakai untuk baterai PO4 yang 8s Hai sedangkan baterai PO4 saya itu baru ada 4 sel mas guys Wow tergeser kamera saya baru ada 4 sel ini jadi saya butuh 4 sel lagi sehingga bisa ditata 4 8s maka saya menunda dulu untuk membeli ini karena beli kayak gini itu udah lemes mas guys kalau di shopee itu sekitar 800 ribuan mas guys ya nanti kalau minat link belinya saya cantumkan di deskripsi aja ya apa di pin di komentar aja mas guys kayak biasanya atau kalau enggak gini mas guys ini sebenarnya ini saya juga belum kepake sih baru beli dulu gitu loh baru beli belum kepake kepakainya nanti kalau udah pas beli baterai atau mau dibeli dulu ini juga boleh mas guys bekas review nah kalau yang ini jangan saya sebenarnya punya dua mas guys yang ini buat Leon 7s mas guys ya yang 7s ini juga sama 50 ampere untuk charging nya terus ini 100 ampere untuk dis charging nya lalu maksudnya gimana mas guys dis charging current itu 100 ampere nah ini kaitannya sama inverter atau beban nanti yang dipasang ke perangkat ini ya baik perangkat DC atau inverter jadi seperti ini inverter saya ini kan seribuat mas guys ya Hai sama-sama sistemnya 24 volt saya beli inverter ini yang 24 volt nah ini kita kalikan dulu 24 volt kali speknya 100 ampere itu berarti 2400 Watt jadi voltase ini kita kalikan arusnya itu ketemu daya total yang bisa dikeluarkan oleh BMS ini sehingga kalau inverter saya ini cuma 1000 Watt maka ini kan 2400 Watt maka dia ini mampu dibebani inverter ini jadi satu BMS ini sudah mampu dibebani inverter ini mas guys ya dan mampu dibebani ini cas untuk pengisian ke baterai dengan epeper extra yang 40 ampere apabila bekerja penuh gitu ya mas guys apabila SCC nya bekerja penuh jadi panel surya nya dimaksimalin kalau enggak dimaksimalin ya paling keluarnya cuma 10 ampere gitu ya enteng banget mas guys kayak ngeses kipasan nggak ngerasa gimana-gimana ademayam setelah mas guys memahami ampere pengisian dan ampere penggunaan ke inverter atau kebeban DC nah ini biasanya yang sering ditanyakan ke saya itu adalah kapasitas baterainya apakah BMS 100 ampere itu baterainya juga harus 100 ampere enggak ya mas guys enggak seperti itu jadi kalian kan tadi sudah saya kasih penjelasan di tengah-tengah video tadi ya bahwa 100 ampere itu adalah arus kebeban dan 50 ampere ini adalah arus pengisian pengecasan maka kalau kita mau durasinya itu penggunaan kebeban lama baterainya juga harus lebih besar kayak 200 ampere 300 ampere 500 ampere 1000 ampere itu enggak masalah mas guys yang penting ngecasnya jangan lebih dari 50 ampere kebebannya jangan lebih dari 100 ampere baterainya mau 1 juta ampere juga boleh mas guys kalau mau sabar ngecasnya karena 1 juta ampere di cas pakai kecepatan 50 ampere maksimal ini ya wis lama banget mas guys jadi intinya semakin besar baterai kapasitas ah hanya maka semakin besar semakin lama pula pengisiannya gitu mas guys ya apabila panel surianya tidak diikuti ditingkatkan SCC nya juga tidak ikut diikuti dinaikkan maka semakin lama mas guys pengisiannya gitu tapi keuntungannya kalau baterainya besar misal udah penuh dihisap 100 ampere ada 1 juta ampere gitu ya mas guys biar kelihatan kontras banget gitu loh perbandingannya 1 juta ampere dipakai beban 100 ampere ya kalau dikalikan tadi 24 x 100 ampere 24 volt x 100 ampere itu ketemu 2400 watt dibebani 2400 watt buat rumah kamu mas guys baterai 1 juta ampere mas guys enggak bakal habis ya mas guys baterainya dalam waktu 1 x 24 jam ini hanya contoh ya jangan terus wah masuk beli 1 juta ampere enggak enggak kayak gitu contoh aja nah apabila baterainya hanya 100 ampere aja apabila kita kuras sampai habis dari full ini BMS nya 100 ampere dihisap juga 100 ampere baterainya 100 ampere maka cuma bisa nyalain beban kalau nggak ada kendala misal baterainya bener-bener top sehat cuma nyala 1 jam mas guys gitu cuma nyala 1 jam aja mungkin nggak nyampe ya mungkin malah nggak nyampe nah jadi ampere baterai atau AH baterai maksud saya itu berpengaruh pada durasi nyala beban semakin lama semakin nyala bebannya semakin berjam-jam gitu mas guys ya jadi jangan salah pengertian mengenai kalau BMS 100 ampere harus baterai 100 ampere tidak seperti itu BMS 100 ampere baterainya lebih kecil boleh nggak boleh-boleh aja mas guys boleh 50 ampere 20 ampere boleh tapi terus jangan dihisap sampai 100 ampere kita harus lihat spesifikasi baterainya baterai yang kita pasang di BMS ini contoh 20 ampere spesifikasi baterai yang mas guys pakai itu mampu nggak dihisap 100 ampere kalau nggak mampu ya jangan dipaksa 100 ampere ini hanya kemampuan BMS ketika mengeluarkan arus dari baterai mas guys bukan kok kalau pasang ini baterai 1 ampere baterai 5 ampere bahkan bakal ngeluarin 100 ampere enggak enggak kayak gitu jadi ini hanya batas ukur aja batas kemampuan BMS itu sendiri mas guys atau contohnya gini ajalah mas guys ini anggaplah kendaraan bermotor 1000 cc ya kalau kendaraan bermotor 1000 cc itu apakah harus digaspol sampai 1000 cc BMS nya apakah harus digaspol sampai 100 ampere enggak ya mas guys sesuai kebutuhan sesuai keberanian daripada yang mengendarai yang mengendarai berani nggak top speed kalau nggak berani ya diturunkan jangan sampai top speed di 300 km per jam sama ini baterainya baterainya ini mampu nggak dihisap 100 ampere kalau nggak mampu ya jangan dipaksa sesuai keberanian baterainya apalagi baterainya cuma 20 ampere mas guys 20 ampere berani nggak dihisap 100 ampere lihat data set dulu baterainya mas guys itu mampu nggak dihisap 100 ampere kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan karena kalau dipaksakan baterainya cepat rusak ya sama yang mengendarai motor 1000 cc dipaksakan nanti kaget ketemu kambing atau ayam di jalan model nanti ya bisa jungkir wale nah jadi seperti itu jadi tidak perlu dipaksakan mas guys emang mungkin ya mas guys baterai 20 ampere bisa dihisap 100 ampere nah itu kita harus memahami spek baterai itu contoh aja ya contoh kalian pasti pernah baca satuan seret jadi di baterai itu misalnya ada 20 AH baterai satuannya terus itu baterai baru biasanya dicantumkan speknya dari penjual nanti seretnya 10 C jadi patoannya itu mas guys 20 AH baterai seret 10 C maka dikalikan ketemunya 200 ampere nah baterai 20 AH tadi dikalikan 10 C ketemu 200 ampere sehingga baterai 20 AH itu mampu dihisap dengan beban 100 ampere nah pentingnya memahami seret itu mas guys kalau baterainya cuma 1 C misal 20 ampere eh 20 AH baterai 1 C maka kita kalikan 20 AH kali 1 C ketemunya 20 ampere sehingga baterai itu tadi cuma berani dihisap 20 ampere jangan dipaksa dihisap 100 ampere baterainya cepat rusak itu contohnya seperti itu atau yang 3 C 20 AH baterai kali 3 C ketemunya berarti sekitar 60 ampere jangan dihisap 100 ampere dihisap di bawahnya lagi di bawahnya 60 ampere tadi gitu mas guys jadi itu penting sekali dipahami oleh pengguna baterai yang masih pemula ya mas guys nah kalau nggak tahu spek seretnya ya maksimal itu maksimal banget itu pakai 1 C aja mas guys pakai 1 C mau aman 0,5 C mau aman lagi 0,2 C makin aman lagi 0,1 C C nya semakin kecil semakin aman terutama pengguna baterai bekas ya pengguna baterai second oke mas guys sekarang kita kembali ke produknya ini materialnya itu metal ya mas guys bukan plastik ini metal jadi ini berat banget mas guys ini kelihatan ya ini metal loh aluminium mas guys ya jadi berfungsi untuk menguapkan apabila terjadi panas pada komponennya jadi sekalian jadi pendingin gitu kalau disini ngerasa panas bisa dikipasi dari luar mantap banget dan ada perbedaan yang sebenarnya nggak terlalu mencolok produk saya yang 7S untuk Likion itu tulisannya masih tulisan Cina mas guys sedangkan yang LIVPO4 tulisannya udah internasional ya mungkin ini sebenarnya diedarkan di Cina terus terjual di aplikasi dibeli seller mungkin di Aliexpress terus seller disini ngejual ke saya gitu ya seller all shop ya mana lagi kalau nggak oren sama si ijo gitu mas guys terus ini yang membedakan lagi yang punya LIVPO4 8S ini saya belinya yang ada sensor suhu sedangkan yang ini tidak ada ya mas guys kalau untuk dimensi itu sama aja hampir tidak ada perbedaan mas guys sama sekali ukurannya plek ya posisi soketnya juga sama tapi jumlah soketnya beda karena ini 8S ini 7S terus untuk kabelnya warnanya juga sama plek terus dari belakang tampaknya juga sama tidak ada perbedaan sama sekali ya bautnya aja geser yang tengah mungkin ya karena komposisi mosfet yang ada di dalam atau rangkaian rangkaiannya itu juga beda sehingga perlu penggeseran lubang baut mas guys ya wajar sih kalau kayak gitu dan ini untuk kabel sensor ketiap sel baterainya dan berfungsi sebagai balancing juga itu kabelnya sepanjang ini mungkin sekitar ini ada keramik ya 30 cm ya sekitar 35 eh keramiknya 40 cm mas guys berarti ini sekitar lebih kok soalnya sekitar 45 cm mas guys untuk kabel yang ini nah kalau kabel yang ini kabel power utamanya itu 7 AWG mas guys kabelnya 7 AWG ini mana 7 AWG ini setara dengan 10 mm jadi untuk dibebani 100 ampere pakai 10 mm dengan kabel sependek ini itu insya Allah aman beda kalau kesambungan kabel ke sini ke inverter itu dibesarin aja mas guys karena kabelnya kan lebih panjang kalau lebih panjang lebih baik lebih besar kayak 16 mm 25 atau 35 mm indikasinya kalau kabel yang kalian gunakan itu kurang besar itu kabelnya anget atau bahkan panas nah kalau ngerasa kayak gitu sebaiknya segera dinaikkan ukuran kabelnya atau kalau nggak mau naikkan ukuran kabel bisa didoblin ya didoblin kabelnya kabel yang main ini misalnya gitu ditambah jadi 2 kabel karena biar nggak usah ganti kabel biar kabel yang lama nggak nganggur jadi kabel lama ditambah kabel baru dengan ukuran yang sama misalnya ini udah punya 10 mm kesini tambah lagi kabel 10 mm kesini apabila kabelnya panas kalau nggak panas ya nggak perlu ditambah oke mas guys segitu aja thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat selalu dan bisa membeli produk-produk elektronik PLTS berkualitas walaupun kebelinya lama sama kayak saya saya mainan PLTS 400 WP SCCE Pever Inverter Kenica 4 tahun loh mas guys totalnya bisa bisa keturutan itu prosesnya 4 tahun ya